Teman-teman yang baru, nanti izinkan kami dari tim boleh mendata teman-teman ya. Jadi kita bisa kenalan lebih lagi. Kalau teman-teman belum punya gereja lokal atau komunitas ingin bertumbuh, silahkan kami mengundang teman-teman untuk datang ke tempat ini ya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, bulan ini kita belajar tentang freedom. Dua minggu kemarin kita udah belajar banyak tentang freedom dari Kamarsya yang dibagiin tentang coba cek lagi, terus minggu lalu Pastor Randy bagiin bagus banget tentang kebebasan teman-teman ya. Tentang kemerdekaan, kebenaran yang memerdekakan teman-teman ya. Dan hari ini aku mau bahas tentang win or loss teman-teman ya. Ini bagian dari seri kita selama satu tahun ini. Teman-teman ingat Casey tahun ini temanya apa? Lupa ya? Ada ingat? Ada ingat? Ini kalau ingat dikasih hadiah sama tim Yvonne katanya. Apa tema tahun ini teman-teman? Elevate teman-teman ya. Nah, sepanjang tahun ini aku berharap teman-teman tetap bisa ikutin seri sini dimana kita akan belajar lebih lagi, khususnya di bulan ini tentang freedom ya. Buat teman-teman yang mungkin ya gak mengikuti atau baru mengikuti, teman-teman bisa lihat di Youtubenya Casey untuk belajar lebih banyak lagi tentang freedom ini. Nah, aku mau ngucapin thank you juga buat Pak Gembala kita ya yang lagi di OC, dia lagi di pelayanan selama satu bulan ke depan. Kita support terus dalam pelayanannya mereka sepanjang di OC, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang boleh berbalik mengikut Tuhan Yesus lebih lagi sungguh-sungguh teman-teman ya. Nah teman-teman, kita baru beberapa hari ini merayakan kemerdekaan teman-teman, kemerdekaan bangsa kita ya. Apa sih sebenarnya kemerdekaan sesungguhnya buat kita orang-orang yang percaya teman-teman? Aku coba merenungkan berkali-kali ya. Lucunya gini teman-teman, bukan lucu sih, serunya adalah partner kita muda itu juga di bulan ini bahas tentang freedom teman-teman. Dan aku percaya gini teman-teman, bukan suatu kebetulan Tuhan mau berbicara tentang freedom buat kita semua. Kita harus, Kamarsya bagi dua minggu lalu tentang, coba lihat lagi, coba kita cek lagi, apa sih sebenarnya freedom buat kita. Kalau gue merenungkan teman-teman ya, tentang hal ini, apa sih freedom yang sesungguhnya buat kita, buat gue teman-teman ya, ini adalah perjuangan Allah untuk memberikan kita semua kemerdekaan dengan jalan mengorbankan anak yang tunggal untuk kita manusia yang berdosa ini. Itu freedom yang gue renungin teman-teman. Selama berapa sebulan ini ketika Kamarsya, Vin boleh gak sharing di Casey di minggu ketiga, gue bilang boleh ke apa temanya freedom. Aku coba renungin teman-teman. Freedom bukan sesuatu hal yang kayak seolah-olah kayak terlalu bebas, tapi kita perlu sadarjin dulu teman-teman. Ternyata freedom yang Tuhan kasih buat kita, itu bukan sebatas cuma freedom yang kayak kita bisa nikmati sehari-hari, tapi dibalik freedom itu, dibalik kemerdekaan itu teman-teman, ada sebuah perjuangan, ada sebuah pengorbanan dari Tuhan buat kita. Kalau kita bisa merayakan, bangsa Indonesia bisa merayakan kemerdekaan dari penjajahan 77 tahun lagi, 77 tahun yang lalu, itu terjadi karena apa teman-teman? Karena ada para pahlawan yang rela berjuang darah, membebaskan kita dari penjajahan teman-teman. Dan kalau kita renungin freedom buat kita itu apa sih? Tadi aku bilang, itu perjuangannya Tuhan buat memberikan anaknya yang tunggal untuk mati buat kita teman-teman. Itu freedom. Bukan semata-mata seolah-olah kayak perjuangan yang kita bisa lakukan setiap hari, enggak, tapi perjuangan itu perjuangan darah, perjuangan sukarela yang bagaimana Yesus mau mati buat kita teman-teman. Boleh next slide? Ini semua ayat teman-teman tahu tentang ayat ini, karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hari hidup, tidak bisa melainkan oleh hidup yang kekal teman-teman. Ini yang kita alami teman-teman, darahnya, perjuangannya itu enggak bisa dibayarkan dengan kita bisa berikan apa buat Tuhan. Itu pun juga enggak bisa dibandingkan dengan pengorbanan Tuhan yang luar biasa buat kita. Mungkin kita ngerasa kayak, oh kalau gue pelayanan, ya Tuhan makin sayang sama gue. Enggak teman-teman. Waktu Tuhan, waktu kita boleh melayani itu karena kebaikan Tuhan teman-teman. Kita melayani Tuhan bukan kita bikin Tuhan tanpa cinta sama kita, enggak, tapi kita makin cinta sama Tuhan. Seringkali kita ini selalu dijajah teman-teman. Sadar enggak sadar. Mungkin penjajahan bangsa Indonesia udah lewat, tapi kita sendiri masih sering dijajah. Setuju teman-teman ya? Kita sering banget, masih sering banget dijajah teman-teman. Dari setiap dosa-dosa kita, dari pikiran-pikiran negatif kita, dari rasa males kita, dari rasa yang membuat kita enggak bisa maju. Itu kita masih sering dijajah. Aku juga ngalamin teman-teman. Sering banget aku juga masih dijajah sama pemikiran-pemikiranku yang di luar dari firman Tuhan. Tapi minggu lalu aku ngobrol sama Kak Dona, Kak Kris ya, kita habis ibadah, kita double date, kita ngobrol. Satu hal yang menarik dari percakapan kami, adalah Kak Dona bilang, gue itu Vin ya sekarang, kata Kak Dona dia bilang gini, firman Tuhan tuh jadi passion buat gue. Jadi gairah buat gue. Wow, aku bilang keren juga ya Kak, keren juga. Tapi itu yang dia alami teman-teman. Tapi aku mau bilang gini, kita juga harus punya gairah yang luar biasa untuk belajar sama firman Tuhan. Makanya kita punya culture. Excited when we receive the word of God. Kita perlu excited teman-teman. Firman Tuhan tuh bukan sebatas firman yang dikasih doang, tapi itu ada pengorbanan, ada perjuangan dari pahlawan kita. Pahlawan iman kita sesungguhnya tuh Tuhan Yesus teman-teman. Ya, itu the real pahlawan teman-teman. Bukan Avenger. Ya, kalau kita mengidolakan Avenger, tapi kita perlu lebih lagi mengidolakan Tuhan Yesus teman-teman. Di atas segala-galanya. Bayangin, dia rela turun dari singgah sananya, dari ketuhanannya, dari kerajaannya, kerajaannya untuk jadi manusia. Demi menolong kita. Boleh next slide? Tuhan Yesus gak pernah mau menyerah untuk memberikan kemerdekaan buat kita, walaupun dia tahu bagaimana sakitnya harus mati di atas kayu saling. Bayangin kalau teman-teman, Tuhan Yesus tuh baper ya. Waktu sebelum dia mau mati, dia bilang, ah kayaknya gue mau nyerah aja deh. Percuma deh. Kayaknya walaupun gue mati, mungkin juga gak banyak orang yang sungguh-sungguh ikut gue. Kalau dia selalu memikirkan take and give, kita semua hari ini masih berjuang teman-teman. Untuk lepas dari setiap dosa-dosa kita. Saudara-saudara kita di luar sana, mereka masih mempertimbangkan pahala teman-teman. Untuk masuk ke surga. Kita hari ini, kita boleh merasakan kasih karunia yang luar biasa. Itu karena kebaikan Tuhan. Dia gak mau menyerah untuk memberikan kemerdekaannya buat kita. Walaupun dia tahu sakitnya bagaimana. Waktu mati di atas kayu saling. Kalau orang baru menikah, waktu dia hamil, mungkin gak mau, kayaknya pengennya sesar aja gitu ya. Gak mau normal. Karena mungkin dipikirkan dia sakit banget ya waktu melahirkan normal. Tapi waktu dia mau sesar, dia mencari jalan pintas. It's okay, gak apa-apa itu pilihan teman-teman. Tapi itu yang terjadi waktu kita pengen sungguh-sungguh ikut Tuhan tuh kita gak boleh punya jalan pintas teman-teman. Kita harus punya sebenar-benar sungguh-sungguh ikut dia. Kita gak boleh bermikirkan, ah, kalau gue ikut Tuhan, untungnya apa? Ruginya apa buat gue? Kalau itu terjadi sama Tuhan teman-teman, untungnya apa buat selamatin Alvin? Alvin baru bertobat 20, mungkin 5 tahun yang lalu. Mungkin ada yang baru bertobat tahun ini, 23 tahun hidup macem-macem, main-main. Buat apa gitu loh? Gue harus menunggu 23 tahun, nungguin Alvin sungguh-sungguh sama gue gitu. Bayangin kalau Tuhan tuh memikirkan, take and give gitu ya. Gue kasih dia, gue untungnya apa buat gue. Cuan terus, pikirnya cuan for life gitu ya. Bahkan sejak Yesus memberikan kemerdekaan buat kita, teman-teman, kita masih sering banget nih jajah. Ya, sama kedagingan kita. Kedagingan kita tuh selalu cenderung kita beri makan terus, teman-teman. Sadar atau tidak sadar, kita harus mengakui, kadang kedagingan kita masih kita kasih makan terus. Bahkan sampai kenyang. Sampai nek-nek gitu ya. Itu yang membuat kita, akhirnya kita masih terus dijajah sama setiap dosa-dosa yang mengikat kita. Galetia 5,19-21 bilang gini, boleh naik slide? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseturan, perselisihan, hiri ati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepadamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Daging ini yang selalu membuat kita jatuh ke dalam penjajahan. Boleh naik slide? Ini cikal bakal dari dosa yang terjadi dalam kehidupan manusia, teman-teman. Ini cikal bakal dosa yang selama ini mungkin mengikat kita. Yang membuat kita gak bisa lepas dari setiap keterikatan. Yang membuat kita selalu dijajah dari setiap dosa-dosa yang mengikat kita. Cikal bakalnya cuma satu, yaitu daging, teman-teman. Boleh next slide? Cikal bakalnya itu adalah daging, teman-teman. Kepentingan diri sendiri kan ini bagian hawa nafsu, teman-teman. Kepentingan inilah yang membuat hawa akhirnya jatuh ke dalam dosa pertama kali. Dia pengen jadi sama dengan Tuhan. Dia pengen membuat seolah-olah semuanya terjadi dengan apa yang dia inginkan. Halo Kak Fanny. Ini yang membuat kita tuh gak bisa lepas dari dosa. Ini yang membuat kita gak bisa lepas dari penjajahan-penjajahan jaman modern. Cikal bakalnya cuma satu, yaitu namanya dosa, teman-teman. Daging. Hari ini aku mau ajak teman-teman, yuk coba cek lagi. Seperti yang kamar saya bilang, coba lihat lagi. Sudahkah kita menyalitkan kedagingan itu? Sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka? Atau kita masih dijajah oleh kedagingan kita? Oleh setiap dosa-dosa yang mengikat kita di masa lalu? Bahkan sampai detik ini. Dan lucunya teman-teman, sadar gak sadar? Mungkin kita masih ada di area ini. Boleh next sebelum slide-nya. Sebelumnya. Teman-teman coba lihat di ayat ini yang tentang kedagingan. Boleh sebelumnya. Ya ini teman-teman. Ada gak ini di bagian dalam kehidupan kita? Coba cek. Di bulan freedom ini. Di bulan ini teman-teman. Kita belajar tentang freedom. Yuk kita cek lagi teman-teman. Bener gak sih kita udah lepas dari semua ini? Atau ini masih mengikat kita? Jadi batu sandungan dalam kehidupan kita. Kita pengennya lari ikut Tuhan sungguh-sungguh. Pengen lari maraton. Tapi mungkin kaki kita masih terikat. Dari daging-daging ini teman-teman. Ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Kita perlu belajar teman-teman untuk melepaskan kedagingan-kedagingan kita. Penjajahan-penjajahan kita. Menang atau kalah. Win or loss. Itu pilihan dalam kehidupan kita teman-teman. Kita mau memilih apa? Kita mau memilih ikut daging. Yang akhirnya ada ujungnya kalah. Atau kita mau bener-bener sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kemenangan atau kekalahan itu di tangan kita teman-teman. Kemenangan atau kekalahan itu di tangan kita. Kita mau memilih yang mana yang kita mau. Kalau hari ini kita pengen menang. Menang atas setiap keterikatan kita. Menang atas setiap kedagingan kita. Ya. Yuk bangkit teman-teman. Jadikan momen di bulan ini. Momen kebangkitan kita. Atas setiap kemenangan kita. Atas setiap dosa-dosa kita teman-teman. Amin. Jangan mau lagi dijajah. Sama dosa-dosa itu teman-teman. Ya. Kita perlu menghargai perjuangan. Pahlawan kita Tuhan Yesus. Yang rela mati dari sekat salib buat kita. Perjuangan yang mahal. Darahnya darah yang mahal teman-teman. Bukan darah yang murahan yang kita bisa seolah-olah gamangkin aja. Darahnya begitu mahal teman-teman. Waktu jaman covid orang butuh banget donor darah. Dan dicari sangat-sangat susah teman-teman. Itu aja susah banget. Bayangin darah Yesus di atas kayu salib. Itu membuat kita lepas dari setiap keterikatan kita. Kalau hari ini kita mungkin menghargai perjuangan pahlawan kita. Bapak pendiri bangsa kita. Yang mereka boleh. Soekarno itu boleh dipenjara sampai akhirnya membantu kita jadi bangsa yang merdeka. Dia melewati begitu panjang perjalanan sampai akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Dia dipenjara teman-teman. Dia dibuang. Tuhan Yesus yang hari ini oleh karena dia kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini teman-teman. Dia berjuang begitu banyak buat kita. Dia memberikan kita kemerdekaan. Dia memberikan kita kebebasan. Untuk membuat kita bisa dekat kembali dengan dia. Yang begitu jauhnya kita dari dia waktu kita masih mengikat dosa. Terikat oleh dosa. Kematian yang membuat kita bisa bebas dari itu semua teman-teman. Boleh naik slide? Dua slide berikutnya. Pengagungan tertinggi hanya diberikan kepada Sang Raja. Yang telah turun untuk mengorbankan nyawanya untuk setiap kita. Lepas dari semua dosa teman-teman. Pengagungan kita. Rasa hormat kita. Cinta kita. Itu hanya diberikan buat Tuhan teman-teman. Kalau hari ini kita mengidolakan seseorang. Mungkin kita mati-matian untuk mengejar mereka. Misalkan nonton konser apa segala macam. Jauh di atas itu semua teman-teman. Kita belum perlu banget memberikan pengagungan kita yang paling tinggi buat Tuhan. Pujianmu, penyembahanmu. Itu kita berikan buat Tuhan. Lebih dari apapun teman-teman. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita meninggalkan setiap kemanusiaan kita. Kita hanya menyembah dia teman-teman. Jangan ada di pikiran kita mungkin pikiran apa, pikiran apa. Yuk kita lebih lagi sungguh-sungguh. Firman Tuhan hari ini aku mau ngajak teman-teman. Yuk merenungkan lebih lagi apa yang sebenarnya menjadi pengikat kita. Apa yang selama ini kita dijajah. Penjajah apa yang hari ini mungkin masih kita alami. Yuk lepaskan teman-teman. Yuk tinggalkan. Kita gak bisa hidup di zona nyaman itu terus teman-teman. Kita gak bisa terus-terusan tinggal di zona nyaman. Zona nyaman itu kan comfort zone teman-teman. Kalau buat aku itu comfort zone teman-teman. Itu membuat kita tuh gak bisa maju. Nyaman terus gitu ya. Nyaman tinggal dalam dosa. Itu tuh bener-bener bukan comfort zone. Itu comfort teman-teman. Kita gak bisa lagi kayak, oh gue nyaman nih tinggal dalam dosa. Itu bukan gaya hidup kita. Di Casey kita punya tagline holy culture movement. Biarlah itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Sebagai jemaat, sebagai leaders-leaders di tempat ini teman-teman. Itu bukan tagline gereja. Itu tagline kita juga. Boleh next slide? Galetia 5 ayat 1 bilang gini. Ini harapan Tuhan untuk kita teman-teman. Untuk kita melanjutkan perjuangan dan legasinya. Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Aku bacain teman-teman. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Krius telah memerdekankan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ini harapan Tuhan buat kita. Ini harapan dia untuk kita melanjutkan perjuangan dan legasinya. Hari ini kita terima warisan teman-teman. Warisan kemerdekaan yang Tuhan kasih buat kita. Jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Yuk berdiri teguh. Yuk maju. Yuk support teman-teman satu sama lainnya. Jangan mau lagi tinggal dalam zona nyaman kita. Jangan mau lagi terus-terusan stay dalam dosa teman-teman. Itu membuat kita gak bisa maju. Itu membuat kita terus-terus dan terus dijajah. Itu yang membuat kita akan cenderung nyaman di zona nyaman kita. Waktu kita terus nyaman dalam zona nyaman itu teman-teman. Stay dalam dosa. Tinggal dalam dosa. Kita gak akan pernah bisa berperang dan maju untuk melakukan amanat agung teman-teman. Gak akan pernah bisa teman-teman. Itu yang membuat kita akan cenderung individualistis. Memikirkan diri sendiri. Mungkin itu terjadi bagi banyak orang teman-teman. Teman-teman mungkin lihat di luar sana. Individualistis jadi gaya hidup buat mereka. Padahal firman Tuhan gak mengajarkan kita individualistis teman-teman. Mengajarkan kita terus berbagi. Untuk mengasihi sesama. Kalau boleh milih teman-teman ya. Mungkin aku juga gak mau sharing di tempat ini. Ya capek teman-teman. Ya harus menyiapkan bahan. Harus memikirkan segala sesuatunya. Harus berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Cari perkenanan Tuhan buat membagikan materi ini. Ya kalau boleh milih mungkin gak aku mau ambil teman-teman. Tapi aku mau belajar taat. Apa yang mau Tuhan Yesus ajarkan buat kita. Seminggu ini dua minggu ini aku lumayan full padat teman-teman. 17 Agustus kemarin aku jadi kameramen. Orang libur aku jadi kameramen. Ampe malem. Buat acara game dari jam 8 pagi. Gak sombong ini cerita. Kalau boleh milih mungkin lebih baik nyantai aja di rumah. Kemarin juga hari Sabtu orang libur. Ya waktunya me time. Aku jam 9 pagi udah jalan ada meeting. Sampai malemnya. Kalau boleh milih mungkin aku mau. Ya lebih baik gue nyantai aja deh. Ya gue gak mau pelayanan. Minggu lebih baik gue di belakang multimedia duduk santai. Gak berdiri. Ya liatin orang aja gitu. Pelayanan. Yaudah pelayanan segitu aja. Mungkin kalau bisa memilih aku mau memilih itu. Tapi aku gak mau memilih itu teman-teman. Aku mau maksimalkan hidupku buat Tuhan. Bukan buat manusia. Kalau aku mencari perkenanan manusia. Aku pasti akan kecewa. Pasti akan mengecewakan siapapun. Entah mentormu pasti mengecewakanmu. Keluargamu, istrimu, pasanganmu. Kakak adekmu, orangtuamu pasti mengecewakanmu. Tapi waktu kita mencari perkenanan Tuhan. Itu yang membuat kita lebih tenang. Itu yang membuat kita akan merasa dihargai. Itu yang akan membuat kita bisa berani lari lebih lagi sama Tuhan teman-teman. Yuk kita maksimalkan talenta yang ada pada kita. Yuk kita maksimalkan apa yang hari Tuhan percayakan sama kita. Yuk kembangkan itu teman-teman. Kemerdekaan akan jadi kemerdekaan yang biasa aja. Waktu kita menganggap itu sebagai sesuatu yang murahan teman-teman. Kalau 77 tahun lagi. 77 tahun yang lalu bangsa Indonesia merdeka dan begitu-gitu aja. Sampai detik ini juga mungkin kita masih dia aja teman-teman. Seperti bangsa Israel. Waktu keluar di tanah Mesir. Mereka nyaman dengan kehidupan mereka. Mereka nyaman dengan zona nyaman mereka. Tuhan kok waktu aku keluar disini kok hidup aku makin susah ya. Akan cenderung melihat diri sendiri. Akan cenderung mencari apa yang kita pengen kan. Tapi waktu kita berjalan sama Tuhan. Waktu kita mengerti tentang kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita akan melihat 10 langkah ke depan teman-teman. Apa yang mau Tuhan ajarkan buat kita. Aku mau share sedikit. Aku mau kesaksian sedikit tentang elevate. Tentang tahun ini. Apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan buat gereja kita. Kalau teman-teman lihat tempat ini itu bukti dari mujizat Tuhan. Ya bagaimana Tuhan angkat kita. Tuhan tolong kita. Teman-teman bisa merasakan tempat ibadah yang keren. Yang musiknya keren banget. Enak banget. Ya selama ini mungkin keresek-keresek ya kan. Speakernya harus bongkar pasang. Kita tim bangun candi teman-teman ya. Tim-tim event, tim-tim logistik itu tim-tim bangun candi. Jam 9 pagi kalau hari Sabtu kita prepare. Jam 11 udah ibadah. Troubleshoot terjadi dimana-mana. Tiba-tiba gak keluar suara lah di streaming apa segala macem. Bangku patah-patah. Mengalami teman-teman ya duduk gak boleh senderan. Hati-hati loh. Hati-hati yang senderan. Oh enggak ya. Aman ya. Kita boleh mengalami itu teman-teman. Tapi tahun ini Tuhan elevate kita luar biasa. Dan waktu aku merenungkan tentang elevate ini. Tuhan apa sih elevate yang sesungguhnya buat aku pribadi. Tahun ini aku belajar tentang satu kata. Yaitu maximize. Maksimal. Itu yang membuat aku. Mungkin tadi teman-teman tau. Aku bukan sombong tapi aku mau belajar maksimal yang dari apa yang Tuhan percayakan buat aku. Ya itu bukti. Dan salah satu hal yang membuat aku happy banget waktu aku belajar taat sama Tuhan adalah. Tuhan provide aku untuk dapet S2 teman-teman. Ya. Amen. Yuk belajar taat. Jadikan gaya hidup kita tuh gaya hidup firman Tuhan teman-teman. Elevate bukan sebuah tema gereja doang. Itu jadi tema buat kita. Coba cek elevate yang engkau inginkan atau yang Tuhan taruh dalam hatimu tuh apa. Aku dapet beasiswa full teman-teman buat S2. Gak usah memikirkan apapun. Pilih yang kamu mau pilih. Kata yang kasih donatur buat aku. Gak usah memikirkan waktunya. Cari yang terbaik yang kamu mau. Aku dulu mikir waktu aku pengen sekolah. Dulu aku cerita ke KCM aku pengen sekolah. Ke Justin juga aku cerita aku pengen sekolah. Ya masalahku cuma satu. Waktu gimana waktu kerja. Tapi Tuhan baik banget lah. Yang ngasih profit buat aku S2 adalah bos aku teman-teman. Ya. Waktunya dikasih. Ya lu mau kuliah dimana ya terserah. Ya. Waktunya sesuaikan aja. Luar biasa gak Tuhan? Waktu dia profit segala sesuatu. Dia menyiapkan dari awal sampai akhirnya. Gak usah khawatir. Gak usah takut. Ya. Yang hari ini mungkin lagi nyari jodoh. Gak usah takut. Ya. Tuhan siapkan yang terbaik buat kita. Ya. Dari awal sampai akhirnya. Biayanya gak usah takut. Tuhan pasti siapin. Ya. Tapi berjuang teman-teman. Cuma tidur doang ya. Itu gak akan. Mujizat bukan turun dari langit teman-teman. Mujizat butuh perjuangan juga teman-teman. Engkau gak akan pernah menemukan mujizatmu. Waktu engkau masih berpikir. Nanti ajalah santai Tuhan kasih. Ya. Udah beda jaman teman-teman. Kita perlu maksimalkan hidup kita. You elevate. Amin teman-teman. Yuk kita sungguh-sungguh lebih lagi. Ikut Tuhan. Jangan main-main lagi. Maksimalkan hidupmu. Kemerdekaan yang Tuhan kasih itu membuat kita bisa lebih lagi teman-teman. Kita gak perlu memikirkan gimana nantinya. Tapi kita bisa memikirkan bagaimana hari ini dan ke depan. Boleh next slide. Galatia 5.13-14 bilang gini. Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan. Garis bawah ini ya. Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh karena kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Layanilah seorang akan yang lain. Sikap individualistis itu gak diajarkan. Firman Tuhan ajarkan kita untuk apa? Layanilah seorang akan yang lain. Tuhan mau kita memikirkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yang mungkin gak mau pulang. Teman-teman tahu visi gereja kita? Setiap minggu kita bacakan, kita dengarkan. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Coba-coba yang ingat. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Apa visinya teman-teman? Gampang. Lihat Instagram ada di bio-nya ya. Aku bacain teman-teman ya. Visi gereja kita teman-teman ya. Apa? Membangun generasi sebagai duta kerajaan Allah yang melakukan amanat agung. Yesus Kristus teman-teman ya. Yuk lakukan itu. Ya layanilah seorang akan yang lain. Ya di gereja kita teman-teman. Aku mau mengundang teman-teman mungkin yang belum punya berkomunitas atau pengen berkomitmen di gereja kita. Di komunitas ini kita ada wadah yang namanya group on teman-teman. Ya itu bagian kalau gampangnya tuh kayak komsel teman-teman. Ya teman-teman yang butuh pengen intim lebih deket lagi sama Tuhan. Butuh wadah ya. Bisa datang ke group on tinggal pilih. Mau yang mana? Mau yang ikut kelas perempuan? Boleh. Ikut yang bagian doa profetik? Boleh. Ikut yud? Boleh. Ya. Apa lagi? Itu doang ya. Married yang berkeluarga juga boleh. Pilih teman-teman apa yang mau teman-teman pilih. Wadah ini ada bukan buat kita-kita doang tapi buat kita semua teman-teman. Buat jiwa-jiwa. Ya. Bukan gaya-gayaan tapi memang benar-benar buat teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih lagi. Ya. Mungkin boleh tertanam lebih lagi ikut pemuritan one-on. Boleh. Ya. Engkau taruh di hatimu mungkin engkau taruh visi buat memuritkan jiwa-jiwa. Ya. Yuk lakukan. Teman-teman tau di kita ini kan waktu kita buka tempat ini teman-teman. Kita kan provide kan. Bangku. Satu orang satu jiwa. Ya. Satu bangku satu jiwa. Kita berdoa teman-teman. Biar Tuhan taruh visi itu buat kita. Ya. Jangan mau lagi kita hidup dalam pemikiran tentang diri kita sendiri lagi. Ya. Firman Tuhan kan bilang di kejadian dua. Tidak baik seorang manusia itu seorang diri saja. Kita perlu penolong. Kita perlu orang yang menolong kita teman-teman. Komunitas jadi bagian dalam kehidupan kita. Kita gak bisa lepaskan. Itu. Ya. Kita berpikir kita bisa sendiri. Gak bisa teman-teman. Ya. Kita butuh komunitas yang menopang kita. Kita butuh orang-orang yang lain menopang kita. Untuk kita bisa lebih maksimal. Ya. Salah satu cara bisa kita lepas dari penjajahan adalah tertanam dalam sebuah komunitas teman-teman. Ya. Tertanam dalam sebuah komunitas itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Gak usah takut. Dijajing gak ada yang kayak gitu teman-teman. Ya. Pemikiran kita yang akan dijajing itu pemikiran kita. Tapi. Waktu kita tertanam dalam sebuah komunitas itu membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu membuat kita semakin intim sama Tuhan. Ya. Yang belum pemuritan. Yuk pemuritan. Ya. Jadikan ini sebagai gaya hidup teman-teman. Lakukanlah amanat agung. Aku boleh undang pemain musik. Yuk jadikan ini sebagai gaya hidup. Penyembahan. Gaya hidupmu. Firman Tuhan jadi passionmu. Gue mau dorong teman-teman untuk terus melakukan pemuritan. Ya. Yuk tertanam dalam group on. Ya. Karena disitu kita bisa melayani seorang akan yang lain. Di group on kita belajar tentang berbagi teman-teman. Belajar untuk saling mendoakan. Saling dikuatkan teman-teman. Untuk bisa menang dari penjajahan dosa-dosa yang mengikat kita di masa lalu. Kalau teman-teman yang suka olahraga lari. Misik berikutnya. Kisah Yurus.' Kisah Yurus.